Intro Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko meresmikan pembangunan dan renovasi ruang pelayanan SPKT Polsek Sambit Ponorogo. Pembangunan ini menjadi motivasi personal Polsek Sambit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko meresmikan pembangunan dan renovasi ruang pelayanan SPKT Polsek Sambit bertempat di halaman Mapolsek Sambit pada selasa 26 September 2023. Hadir dalam giat tersebut Pejabat Utama Polsek Ponorogo, Forkopim Cam Sambit, Kapolsek Jajaran Polsek Ponorogo, Tokoh Agama, serta Masyarakat Kecamatan Sambit Ponorogo. Dalam sambutannya Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut bersumbangsi dalam pembangunan ruang SPKT Polsek Sambit. Dengan adanya pembangunan dan renovasi ruang pelayanan SPKT Polsek Sambit, menjadi motivasi personel Polsek Sambit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tim Humas Polres Ponorogo, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk PoliTV. Polres Ogan Ilir bersama TNI dan masyarakat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di pemukiman Jalan Likar Sarjana Ogan Ilir dan kendaraan anti-wildfire dari Polres Ogan Ilir menjadi andalan dalam memadamkan api. Polres Ogan Ilir, Polda, Sumatera Utara bersama TNI dan masyarakat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di pemukiman Jalan Likar Sarjana Ogan Ilir, Sumatera Utara pada Rabu 27 September 2023. Pemadaman Karhutla ini dilakukan setelah Polres Ogan Ilir menerima laporan dari masyarakat tentang adanya titik api. Tim Satgas Karhutla yang telah terbentuk di Boko Mandu Perintah Wakap Polres Ogan Ilir, Kompol Hermansyah langsung bergerak cepat, mengarah ke titik api yang sedang menjelar di lahan gambut. Kendaraan anti-wildfire dari Polres Ogan Ilir menjadi andalan dalam memadamkan api. Dengan perlengkapan khusus kendaraan anti-wildfire, mampu mencapai tempat sulit dijangkau oleh pemadam kebakaran biasa. Sinergitas TNI Polri dan masyarakat berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan titik api tidak menyebar ke area yang lebih luas. Tim Humas Polres Ogan Ilir, Polda, Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang akan segera kembali sesaat lagi.